assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di latihan untuk file jika sebelumnya kita sudah mencoba tulis file kali ini kita akan coba untuk membaca dari suatu file jadi nanti kita akan mencoba membuat sebuah program mesin karakter ini tetapi sebelum kita mulai kita siapkan terlebih dahulu file untuk yang bisa dibaca oleh program kita sama seperti tadi yang kita lakukan adalah kita klik kanan pada project kita lalu kita buat untitled text file lalu disini kita akan mencoba untuk membuat sebuah tulisan tulisannya silahkan Apakah Anda ingin mengikuti tulisan yang saya buat atau Anda mau menuliskan tulisan sendiri di sini saya akan menuliskan bahwa selamat Anda sedang mengakses file ini Hai dan anda telah berhasil membacanya kita beri titik sebagai end of file ingat jika kita ingin membaca sebuah file kita harus memastikan bahwa kita punya karakter yang dipakai sebagai penanda akhir baca yang disebut dengan end of file untuk kasus disini kita akan menggunakan karakter titik ini sebagai end of file jika sudah silahkan anda save Hai dan kita pilih untuk projectnya latihan alpru 2020 sebagai project program kita namanya adalah buku.txt kita klik ok maka otomatis dia jadi buku.txt berikutnya yang perlu Anda buat adalah silahkan Anda membuat di package alpro 2020 ini dot access file sebuah kelas baru dengan nama mesin karakter seperti ini silahkan anda buat jika sudah sekarang kita akan mulai membuatnya yang pertama perlu disiapkan adalah kita menyiapkan dua variabel ini yang pertama ada buffer input stream lalu ada file input stream jika sudah disiapkan jangan lupa anda untuk melakukan import jadi nanti akan ada beberapa kelas yang perlu kita kita import yaitu buffer input lalu file input dan ada nanti IO exception untuk try catch jika sudah kita akan mulai membuat programnya kita siapkan juga salah satu prosedur yang akan kita gunakan yaitu prosedur buka file prosedur buka file ini berfungsi untuk mengakses jadi kita akan membuka buka sama seperti dengan buku apabila ingin membaca tentunya kita perlu dibuka dulu bukunya sehingga kita bisa membaca PC dalam buku tersebut oleh karena itu kita perlu sebuah prosedur untuk membuka file tersebut diawali dengan menyediakan try catch seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya try catch adalah block untuk menangani error bukan error logic tapi error proses seperti file nya tidak ada file nya mungkin korup atau mungkin saat di tengah jalan ada karakter yang tidak dikenali try catch lah yang akan menangani jika ada hal tersebut lalu disini kita panggil file nya dengan file input stream karena kita menggunakan buku dotxt maka disini kita tuliskan buku dotxt sebagai nama file nya lalu setelah kita memegang file nya menggunakan file input stream tentunya harus ada yang mampu membukanya dan membacanya buffer input stream adalah sebuah kelas yang fungsinya adalah untuk bisa mengakses dan membaca definisi membaca ini adalah mentranslasikan karena teks yang ada di dalam file itu secara karakter bukan karakter string yang kita bisa baca secara langsung sehingga dia harus di convert terlebih dahulu ke dalam tipe data karakter atau chart dan buffer input stream ini adalah kelas yang fungsinya untuk mentranslasikan itu silahkan anda tulis kelas ini dengan cara mempaus terlebih dahulu jika sudah mari kita mulai membacanya silahkan siapkan sebuah prosedur dengan nama baca file di dalam prosedur inilah mesin karakter akan bekerja sebuah teknik untuk mengeja sama seperti saat kita kecil saat pertama kita belajar membaca tentu kita belajar membaca dengan cara mengeja terlebih dahulu fungsi mesin karakter seperti itu nanti akan ada sebuah head yang fungsinya untuk mengakses satu karakter per karakternya sampai menemukan NO file diawali dengan kita menyediakan dua variabel ini yaitu integer data sama dengan min 1 dimana data ini adalah sebuah nilai yang didapatkan dari file jadi kalau misalnya kita menemukan A maka otomatis nilainya bukan A tapi sebuah kode yang bisa ditranslasikan menjadi karakter A oleh karena itu dia bertipe data integer nah jika saat mengakses ternyata karakternya bermasalah atau tidak dimengerti oleh program maka dia akan mengembalikan min 1 selain min 1 berarti karakternya dipahami oleh program kita lalu disini ada karakter chart dengan nama CH fungsinya adalah untuk mentranslasikan karena tadi A itu dibacanya dengan kode bertipe data integer maka variabel CH ini yang mentranslasikan membuat dari kode tadi menjadi karakter yang bisa kita baca menjadi A lalu berikutnya ada try case seperti tadi digunakan untuk menangani error yang bukan error logika lalu di dalam try nya kita akan menyediakan ini dimana diawali dengan jika filenya tidak kosong jadi kita pastikan dulu bis atau pembacaan dari filenya tidak 0 berarti tidak kosong jika iya dia tidak kosong maka kita mulai membacanya disinilah head mulai bekerja data mewakili head jadi dia akan membaca satu karakter ke karakter yang lainnya dia akan membaca karakter pertama lalu dia lihat nilainya dan dia cek apakah dia merupakan nilai dari karakter yang dikenali jika iya maka CH ini akan mentranslasikannya atau mengkonversikannya ke karakter yang kita kenali dan disini selama dia not end of file karena tadi end of file nya titik maka disini kita beri titik dan selama data tidak sama dengan min 1 jadi apakah datanya tidak dipahami berarti tidak akan dilanjutkan tapi jika dikenali maka dilanjutkan selama ini dia bukan end of file dan bukan data yang korup maka dia akan terus bekerja dengan membaca setiap karakter per karakternya silahkan anda tuliskan dengan cara mempaus terlebih dahulu video ini jika sudah kita akan lanjut seperti yang dijelaskan di materi bahwa jika kita sudah memastikan selesai mengakses selesai membaca maka kita perlu menutupnya maka kita perlu sebuah prosedur untuk menutup file nya agar file tersebut tersimpan dan tidak akan korup sama seperti commit pada database jadi silahkan anda tuliskan prosedur close file ini dengan cara mempaus terlebih dahulu jika sudah silahkan anda menuliskan main ini dan jika sudah kita coba run apakah sesuai dengan yang kita tuliskan di buku kita bandingkan ternyata hasilnya sama selamat anda sedang mengakses file ini dan anda telah berhasil membacanya pertanyaannya adalah apakah end of file selalu titik? tidak kita akan coba dengan menuliskan baris yang lain anda memang luar biasa selalu yakin dengan potensi anda disini saya akan pakai titik dan end of file nya saya akan rubah jadi end of file itu bisa saja kita ganti dengan sebuah karakter yang jarang dipakai di sebuah tulisan menurut saya yang jarang dipakai adalah pagar contohnya maka saya akan menyediakan pagar disini kita save lalu jangan lupa di mesin karakternya pun end of file nya kita rubah menjadi pagar seperti ini kita simpan dan kita coba apakah berhasil dibaca? maka berhasil dibaca apa yang terjadi jika tadi end of file nya tidak kita rubah maka kalau jika kita tetap titik dan kita rubah apa yang akan terjadi? yang terjadi hanya membaca sebagian mengapa sebagian? karena kita menyatakan dalam mesin karakter kita bahwa end of file nya adalah titik dan disini di tengah tulisan di tengah teks sudah ada titik jadi dia hanya akan membaca setengahnya saja sampai anda telah berhasil membacanya dan saat menemui titik maka berhenti walaupun masih ada tulisan selanjutnya jadi end of file itu benar-benar dijadikan sebagai titik atau cut kapan head berhenti membaca sekian adalah program awal dari mesin karakter kita berikutnya akan ada sebuah video lagi yang akan mengeksplore jadi kita akan mencoba menghitung jumlah kata dan menghitung jumlah karakter dengan cara mesin karakter atas atensinya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih